Aku pajar, ku memulai perjalanan hidupku dengan jalanku sendiri. Bekerja separuh waktu, mengejar duniawi yang belum pasti. Menyempatkan diri menegani hobi foto dan videografi. Membuat karya yang akan tercipta secara nyata, menuangkan pikiran dalam cerita, membuka mata terus terpaku, untuk memulai hal yang baru. Aku melakukan sebuah perjalanan untuk membuka pengalaman baru. Dan lebih merasakan proses perjalanan akan membuat diriku lebih berdekan. Melangkahkan kaki ke tempat yang belum kutapakit. Melihat ciptaan Tuhan yang tidak bisa tersayang. Membawa tubuh ini ke tempat yang tersembunyi. Mendefinisikan makna dari sebuah fotografi. Jawa perjalanan terus ke tulusuri. Semakin dalam pula rasa untuk mensyukuri. Sedikit merenung. Permasalahanku hanya rasa tersembunyi di samudera yang tak pernah terkiru. Memasuki tempat berbeda untuk menguji batasan diri. Meskipun mengurus tenaga dan dihabit. Dalam menjelajah yang semesta. Atau lupa aku sering berbeda denganmu. Baik diadapkan pesawat nama. Atau pengundek kawan dalam sebuah video. Dalam perjalanannya aku terserah. Bahwasannya diriku hanya sering berbeda kecil di semesta yang tak pernah terpikir. Perdua kehidupan terus berjalanan. Tak perlu ada penyesalan. Memperbaiki diri dan terus berdekari. Menelusuri lebih dalam. Mencoba bersahabat dengan alam. Menemukan tempat tersembunyi untuk lebih menenangkan diri. Aku mencoba hal baru untuk mencari passion dalam hidupku. Orang-orang hanya melihat passionku dengan sebelah mata. Bagiku foto dan videografi adalah seni. Seni yang tercipta dalam sebuah rangkaian ron kamera. Tanpa terpikir dengannya. Aku bisa menghasilkan materi yang tak terkira. Dan memberitahu dunia. Bahwa semesta tak sesempit yang aku kira. Tanpa mengira ribuan perjalanan telah terjadi. Dan apalah arti semua itu. Tanpa kita pulang kembali. Dalam berkarya sebuah proses editing menjadi peran yang penting. Terus mengulas pola pikir. Atau menghasilkan karya yang tak pernah terpikir. Tercerat sebuah makna. Dalam setiap plan yang terukir. Terus tukun meski kadang laptop tak berdukung. Meski perjuangan sudah tak terhitung. Terkadang dalam pembuatan karya permaskan ransin datang tanpa diundang. Terhambat sebuah laptop yang memperlambatkan menjadi orang hebat. Dengan persis ini. Kebulatkan tikak itu menghasilkan sebuah laptop yang penting. Namun apalah arti sebuah perjuangan. Jika laptop saja sudah memperhambat. Terus mempelajari dan terus bermimpi tidak henti. Sedari itu akan ku dapatkan laptop itu untuk kehidupanku yang lebih bermanfaat.